Hai di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita disini Nah makanya sekarang langsung masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Mohon izin bertanya di kampung saya nih suka ada donasi pembangunan masjid atau musholah Nah bagi para pendonasi itu diberitakan di musholah nama dan nominalnya Kadang kalau donasi sedikit jadi minder kan Ustadz kan Nah itu bagaimana ya hukumnya Ustadz mohon dijawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya juga penggalangan dana berarti harus diumumkan Lalu mohon maaf ada pertanggung jawaban Jadi tidak ada salahnya kalau dipahasan namanya Saya setuju Satu jadi syiar Dua jadi orang membangkitkan untuk bisa ikut serta Tiga ingat kebaikan itu harus disampaikan supaya orang lain bisa ngikut Apalagi ada pertanggung jawaban Kalau dimensit soleh sekian gitu Tidak ada masalah supaya ada pertanggung jawaban Karena setiap uang itu apalagi titipan dana orang harus disampaikan diumumkan Dan kalau bisa orang kaya kasih namanya Kalau pertulis supaya orang tidak menganggap unkopelit itu yang pertama Bagi orang miskin tidak apa-apa Motivasi buat orang kaya orang miskin aja nyumbang Bagi penitia harus diumumkan Kenapa orang supaya tidak berburuk sangka dimana ke uang masjid Ini pengendapatan ini pengeluaran saldo uang sekarang Jadi orang tidak berburuk sangka Itu sebenarnya tidak ada masalah Saya salut Mudah-mudahan ada yang termotivasi untuk bangun masjid lagi Bangun ini lagi Tapi terkadang orang masih banyak yang buat hamba Allah sekian-sekian Kalau hamba Allah tidak ada masalah Tapi kalau dia hamba Allah harus berkata Yang hamba Allah tadi yang 10 juta itu saya Sama aja Jadi ketika ada orang berhenti untuk berbuat ibadah Karena takut ria bisa jadi dia sudah ria Oke baik terima kasih Ustadz Maulana Nah ini ada pertanyaan kedua nih dari Instagram hamba Allah lagi Assalamualaikum Ustadz Habib Mau cerita sedikit ada orang yang hobi banget pamer Waktu itu dia pamer mau jalan-jalan ke luar negeri Tapi setiap habis pulang dari luar negeri baru-baru bawa oleh-oleh Pas-pas kemarin dia bilang akhir bulan mau keluar negeri lagi Enaknya orang kayak gitu bilang jawab apa ya biar berkurang dikit rasa ria-nya gitu Bip silahkan Bip Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT Muhammad Ini pertanyaan lucu sebetulnya Kita kan yang namanya teman Kayak kemarin semua orang bilang Saya insya Allah mau umrah ya Nah terus saya bilang Ini pertanyaan kayak gini kan Saya bilang Dia pulang umrah bawa oleh-oleh juga Kagak Ya kan cerita doang Misalkan kayak gitu Nah ini sebetulnya yang nanya ini Gak boleh lah seperti itu Ketika seorang pergi ke luar negeri Maka berdoa lah Allahumma janah minhu Ya Allah jadikan aku kayak dia Bisa jarah ke makam Rasulullah Bisa ke Mekah Melikah Abah Bisa umrah Doakan Biar apa Kok gak titip doa Mudah-mudahan doain ya Biar saya bisa berangkat ke sana juga Jangan ngarepin oleh-oleh Yang diharapkan adalah doa di sana Itu yang paling penting Ya saya doakan semua kok Misalkan ikan-ikan ngobrol Pertanyaannya apa Dia minta oleh-oleh Udah keluar negeri Ngobrol-ngobrol Tapi gak ngasih oleh-oleh Eh oleh-oleh itu haknya dia Kalau ngasih boleh gak juga Gak jadi masalah Intinya kayak gitu Gak nyusahin Gak nyusahin Masya Allah Terima kasih ya Baiklah jamaah di rumah Selanjutnya mari kita mendengarkan Muasabah dan doa oleh Ustadz Syams Silahkan Jamaah Islam itu indah Yang dimulakan Allah SWT Nabi SAW bersama dengan para sahabat Menjalankan kehidupan begitu indahnya Begitu syahdunya Menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah SWT Terkadang ada sahabat yang melakukan amalan-amalan Dilihat oleh Nabi Dipuji oleh Nabi SAW Terkadang ada sahabat yang mungkin Diajarkan oleh Nabi untuk bersedekah Secara sembunyi-sembunyi Maka Allah SWT katakan dalam Al-Quran Ayat ini menjadi pegangan bagi kita semua Orang-orang yang mengeluarkan hartanya Siang ataupun malam Sirran wa alaniah Sembunyi-sembunyi Ataupun diperlihatkan Itu ada pahalanya dari Allah SWT Artinya ada yang mampu menjaga niatnya Walaupun secara terang-terangan Walaupun dipamerkan Namun ada juga yang mungkin tidak bisa menjaga niatnya Walaupun dalam keadaan sendirian Maka semuanya tergantung daripada niat seseorang Yang jelas tadi kita bahas sebelumnya Ada memang yang tidak boleh dipamerkan Seperti dosa, kesalahan Jangan dipamerkan Kehinaan, kemiskinan Jangan dipamerkan Hanya untuk meminta kasihan daripada orang lain Ada yang lebih parah lagi Sekarang muncul di sosial media Neneknya disuruh mandi lumpur Untuk dapat koin-koin-koin Subhanallah Dimana ini namanya Perhatian dari seorang cucu terhadap neneknya Mandi lumpur untuk mendapatkan gift daripada orang lain Subhanallah Apalagi yang diperlakukan adalah orang tua Maka jangan sampai bermental pengemis Jangan sampai meminta-minta Jangan sampai memohon belas kasihan manusia Mintalah Hasbunallah wa ni'mal wakil Hanya kepadamu ya Allah Kami memohon Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah yang maha memudahkan Mudahkanlah seluruh urusan kami Ya Allah Bantu kami menjadi hambamu yang istiqamah Bantu kami menjadi hambamu yang ikhlas dalam beribadah Dan bantu kami menjadi hambamu yang hanya meminta kepadamu Yang berharap dipuji olehmu ya Allah Allahumma akfina bihalanika an haramik Wa agnina bifadlik an man siwak Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini Insya Allah besok kita bertemu lagi jam 5 pagi di Islam Ucu Indah Saya Tegurian mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh